Program Studi Pasca Sarjana Universitas Warmadewa terdiri dari 4 program studi atau PRODI, yaitu Program Studi Magister Ilm Hukum, Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Linguistik, dan Program Studi Magister Administrasi Publik. Dalam Yudisium kali ini, jumlah lulusan meningkat 33 persen dari 29 orang tahun lalu menjadi 38 orang tahun ini. Menurut Direktur Program Pasca Sarjana IGD Suranaya Pandit, lulusan diharapkan mampu meningkatkan kinerjaan dalam karirnya maupun memperoleh lapangan kerja baru. Kalau bukan, 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 bukan. Saya ada penyelitian segera banyak untuk memperoleh lapangan kerja baru saya, bukan, 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 bukan. Ini kanyang segera masalah sehingga mereka, mereka berada di harga sendiri. Atau melalui lebih sehat di dalam proses pemulihan yang kita menyarankan di seseorang Mereka tidak melalui masyarakat untuk menyerang masyarakat Mungkin kita juga banyak mempunyai perusahaan yang memiliki perusahaan Yudisium ini menunjukkan bahwa program Pasca Sarjana Universitas Waramadewa telah mampu dan berhasil melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, berupa pelaksanaan Tridharma Peguran Tinggi sebesar 40 SKS dengan tepat waktu. Di sisi lain, menurut Rektor Unwar Dewa Putu Wijana, Unwar terus melakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran, seperti peningkatan infrastruktur berupa ruang perkuliahan yang representatif dan sarana penunjang lainnya. Tahun ini, PPS Unwar akan menambah tiga program studi baru, yakni Magister Ilmu Lingkungan, Magister Konotariatan, dan Magister Teknik Sipil. Mahayana SSMH Penghargaan oleh Direktur untuk indeks prestasi tertinggi dan juga lulus tercepat. Rati Anggoro dan Gung Krishna, Bali TV